Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Romzone yu teman-teman ya, kali ini aku menggunakan cacing hiu yang sangat-sangat mantap sekali dan menggunakan map warna abu-abu ya oke langsung saja kita cari dimanakah cacing raksaksa sultannya berada teman-teman wuuu teman-teman langsung dapet cacing badut raksaksa yang sangat-sangat besar sekali ukurannya wow mantap sekali langsung saja teman-teman kita jebak semuanya jangan kita sisain itu dia kepalanya teman-teman langsung saja satu dua dan nice wow mantap sekali kill yang sangat-sangat bagus sekali teman-teman ya wah kita rebutan makanan dulu teman-teman ya sama si cacing-cacing kecil meresahkan wah tumben gak ada si cacing-cacing kecil meresahkan ya teman-teman ya wah beruntung banget nih dan oke teman-teman kita makan sampai kenyal habis itu kita cari lagi si cacing raksaksa sultan berikutnya yang kedua teman-teman ya oke dimanakah kira-kira wah 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 langsung nemu lagi cacing yang kedua yaitu cacing es krim rasa vanila wah siapa yang mau es krim ini dia teman-teman wuuu besar sekali ukurannya es krim es krim 2000 hahaha ini mantap sekali langsung saja teman-teman kita puter-puter badannya teman-teman jangan sampai di kalahkan cacing lainnya wah mantap sekali luar biasa sekali jangan sampai mati disini teman-teman kita harus jebak teman-teman ayo 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 pasti bisa pasti bisa teman-teman ya langsung saja wuuu hati-hati hati-hati kita jebak wah dia muter-muter kemana sih aduh dari tadi ya oke lah tak masalah yang penting iya hahaha belum apa-apa sudah ditabrak cacing lain teman-teman ya sudah lah zong kali ini teman-teman oke kita cari lagi cacing yang ketiga teman-teman mudah-mudahan bisa dijebak ya oke dimana kira-kira kita makan dulu sampai penyang dan kita cari cacing raksasa sultan berikutnya dimana kira-kira saudara-saudara cacingnya berada wah ini dia teman-teman ada cacing kayaknya sih cacing vampir raksasa ya warnanya hitam oke langsung saja kita gas teman-teman kita gas kita gas kita gas dimanakah kira-kira ya teman-teman oke 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 kita cari kepalanya wah saking besarnya kepalanya dimana kira-kira ya waduh 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 ini bahaya nih jangan sampai dijebak cacing lain ya teman-teman ini dia si cacing vampir wah langsung dihantam sama si cacing wadidaw ya luar biasa sekali teman-teman tonton sampai habis teman-teman ya soalnya masih banyak sekali cacing-cacing raksasa sultan yang dikalahkan seru sekali pokoknya oke kita makan dulu seperti biasa teman-teman langsung saja wah ada cacing rai apakah bisa dijebak wah wah langsung dua sekalian wah mantap sekali wah terkejut aku teman-teman tiba-tiba ada di depan kita ya oke kita cari saja langsung cacing yang ketiga teman-teman keempat ya tadi double kill soalnya oke kita cari dimanakah cacingnya berada wah ada cacing pangeran dongeng yang sangat sultan sekali teman-teman ini mahal sekali seharga 10 dolar teman-teman langsung saja kita gas wah warna biru cerah yang sangat-sangat cantik sekali langsung saja satu dua apakah bisa dikalahkan titi titi ya lama sekali si cacing wadi daun aduh 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 ini dia ini dia satu dua tiga nice wah luar biasa sekali ya oke teman-teman kita cari langsung kita cari ya cacing yang kelima supaya kalian tidak bosan teman-teman ya oke langsung dapet cacing naga barongsa yang sangat-sangat cantik sekali berwarna merah teman-teman ya ini cacing kesukaanku teman-teman wah mantap sekali ini mantap super-super duper wah mantap sekali ini ayo ayo langsung saja kita kejar mudah-mudahan bisa dikalahkan ya teman-teman ya kita cari kepalanya ini dia kepalanya langsung saja satu dua dan dua bisa dikalahkan lagi biarin besar dulu si cacing alien raksasa nanti kalau udah besar kita hantam ya teman-teman oke next kita cari lagi si cacing raksasa sultan berikutnya mudah-mudahan dapet yang mantap ya wah ada cacing monster yang sangat-sangat serem sekali teman-teman ini cacing seharga 22 ribu koin masuk mahal sekali teman-teman langsung saja kita hantam juga yuk jangan lama-lama jangan terlalu lama ya teman-teman kita sikat saja si cacing monster raksasa dan akhirnya kandas juga teman-teman ya memang gigih sekali skill si cacing wadidaw kita oke kita makan kita rebutan makanan hati-hati mending kabur saja kabur 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 kita cari cacing yang ke-7 wah langsung nemu cacing game bot ya teman-teman ini game yang sangat seru wah ada dua teman-teman mudah-mudahan double kill ada cacing pegasus juga teman-teman kita kejar si cacing pegasus dulu teman-teman kita kalahkan si cacing pegasus mudah-mudahan bisa double kill nih hampir saja teman-teman menabrak si cacing pegasus wah untung tidak jadi kalau jadi aku yang kalah pastinya ya ini dia mangsa kita satu dua dan nice kill yang sangat bagus sekali oke kita kejar langsung si cacing game bot langsung kita hantam ya teman-teman langsung saja ayo kita kejar sebelum dia kabur ini dia mangsa kita satu dua dan nice double kill wow kalian harus share video ini teman-teman ke teman-teman kalian biar pada tahu bahwa ada cacing GG di dunia yaitu cacing wadidawah teman-teman oke tril lagi si cacing raksasa sultan yang ke sembilan karena barusan double kill teman-teman kita cari lagi wah dia hidup lagi teman-teman si cacing badut yang pertama tapi ini agak kecil oke tidak masalah teman-teman langsung saja dia hidup lagi kita matiin lagi teman-teman kita hantam wah jahat sekali si cacing wadidawah aduh 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 kasihan sekali kita kejar lagi kita habisi kita getok kepalanya teman-teman kita hantam wah dia muter-muter karena tahu tadi sudah dikalahin tapi hidup lagi dia langsung kabur soalnya takut dimatiin lagi teman-teman iya belum bisa teman-teman kemana kira-kira aduh duduk wah bisa tembus teman-teman luar biasa sekali luar biasa sekali skill si cacing badu teraksa ah langsung bisa dikalahkan lagi teman-teman kasihan kali pasti lagi nangis si bocil di pojokan ya hahaha hahaha hahaha